Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas undangan kawan-kawan berita banjarmasin.com Yang ingin meminta saya untuk sharing tentang bagaimana sih tips and trick menulis di sebuah platform media atau basicnya adalah sebuah media masa untuk menerbitkan sebuah tulisan yang berbentuk ilmiah populer Jadi ada berbagai macam pengalaman yang pernah saya lakukan baik itu dari sejak saya kuliah sampai saya sekarang menjadi pengajar di Pakultas Hukum Universitas Lamu Mangkuran Perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Hadin Saya adalah sehari-hari adalah sebagai dosen Pakultas Hukum Universitas Lamu Mangkuran Tentu seorang dosen tentu harus memiliki skill minimal ada dua Yang pertama itu ada yang tentu ya pasti bisa berbicara di depan publik Yang kedua yaitu menulis Menulis itu adalah sebagai kebiasaan ataupun kebisaan yang harus mutlak dimiliki oleh seorang dosen Karena sistem kredit untuk kenaikan pangkat dosen itu dinilai dengan tulisan Untuk berbagai macam tulisan banyak sekali indikator-indikatornya Dan bagian-bagian tulisan juga tergantung bagaimana platform yang untuk menayangkan tulisan Entah itu ilmiah populer entah itu pure ilmiah seperti jurnal dan buku Serta tulisan-tulisan bebas lainnya Pemirsa yang budiman Baiklah saya akan sedikit untuk men-sharing beberapa hal-hal yang tentu menjadi prinsip Untuk memulai seorang sebagai penulis Kita berpikir jangan sebagai kolumnis tapi penulis saja Karena kalau menjadi kolumnis itu harus menulis secara kontinu Kawan-kawan semua modal menulis itu adalah mempunyai ide Ide itu dimulai antara adanya sebuah kegilisahan Bagaimana tidak kesesuaian yang diharapkan dengan kenyataan Atau ada pertentangan di dasen dengan dasolen Secara filsafatnya begitu Terus untuk bagaimana kita mendapatkan ide Hal-hal yang ringan yang bisa kita lakukan Yang paling enjoy dan paling asik Yaitu adalah menonton film Menonton film itu bisa Bisa mendapatkan berbagai macam Berbagai macam influence yang itu membantu kita untuk mengungkapkan Dalam bercerita Alangkah eloknya kita bisa menceritakan Kita bisa juga menulis Yang kedua yang paling familiar Ya tentu membaca Membaca itu bisa membaca buku Membaca koran Membaca majalah dan lain-lain Tapi untuk membaca novel Perlu digarisbawahi Membaca novel itu mengasah bagaimana Tulisan kita mengalir seperti air Jadi ada fakta tertentu Tidak hanya buku saja Nanti terlalu kaku Anda menulis Tapi bisa membaca majalah Koran Novel Dan cerita-cerita lainnya Terima kasih